Intro Terus bagaimana nih strateginya perolehan data riset di lapangan yang pertama ya kita harus sudah mengetahui lokus atau setting yang akan kita jadikan sebagai sumber data terus juga kita harus bisa menjalin relasi karena itu penting kan ketika kita melakukan penelitian harus ada observasi awal dulu lah sebelum itu kita tahu tokoh masyarakatnya siapa, orang-orang yang terlibat dalam lingkaran itu siapa jadi kita tidak dianggap sebagai orang yang akan mengacaukan kehidupan mereka ya istilahnya kalau dalam strategi militer itu nyusup lah, infiltrasi lah ke tokoh-tokoh kunci, nah itu hal-hal yang penting juga ketika kita di lapangan jadi kalau kita datang ke lapangan terus kita datang dengan cara casual, terus juga udah membranding diri kita sebagai peneliti pusat dan ini justru masyarakat akan berjarak dan tidak akan menyampaikan hal-hal itu dengan terbuka dan itu yang perlu kita perlu kita bikin strategi seperti apa. Terus bermimikri, nah itu penting juga kita blended dengan mereka ikuti aktivitas-aktivitas mereka ya ketika kami di ladang kan tidak mungkin kami bergaya peneliti pakai sepatu yang bagus, terus juga menunjukkan bosannya kami orang kota itu kan enggak, kita harus bisa bermimikri lah, beradaptasi lah dengan mereka dengan gaya hidup mereka agar apa? Agar informasi yang disampaikan itu mendalam. Terus bagaimana juga kadangkan pertemuan pertama itu kan begitu menggoda, nah kita cara opening gate kita ke masyarakat itu juga harus bagus komunikasinya agar apa? Tidak ada jarak tadi jadi penentuan pertama berhasilnya kita memperoleh data itu ya bagaimana kita bisa diterima oleh masyarakat, opening gate komunikatif lah, jangan sampai kita disana dianggap sebagai orang-orang asing yang hanya ingin memperoleh data ya kita harus bisa memposisikan kita untuk bagian dari mereka terus juga jadi personalnya empati nah itu tadi kan ketika opening gate kita buka komunikasi nah kita juga harus empati dengan lingkungan insting peneliti itu harus berjalan disana jadi ya bukan sekedar hanya kita apa ya memposisikan mereka sebagai sumber informasi tapi kita harus berbuat banyak juga untuk mereka kan kebanyakan penelitian itu kan sudah diteliti, data sudah didapat udah, ditinggal aja kan nah ya butuh lah apa upaya-upaya advokasi pendampingan kalau ada apa ada hal-hal yang memang perlu didampingi masyarakat di sekitar terus juga usahakan juga kita bermitra dengan pemuda seperti saya sampaikan tadi dengan tokoh-tokoh yang disegani agar apa agar kita bisa membuka komunikasi yang baik dengan masyarakat agar kita tidak dianggap masyarakat sebagai pendatang yang akan mengganggu interaksi kehidupan mereka nah perlu kita lakukan itu dilakukan di awal-awal jangan di tengah atau pas kita ke lapangan jadi ya adalah observasi pra lapangan yang perlu kita lakukan disana untuk bisa membangun komunikasi bermitra dengan tokoh kunci atau masyarakat lokal terus jangan dan selanjutnya jangan pernah menjanjikan sesuatu nah itu juga berbahaya itu karena ya tadi kan kami aja pernah dianggap sebagai anggota partai oh bapak mau kampanye ya kan bahaya kalau kayak gitu pada saat kami bertanya bagaimana pak sirkulasi rantai pasok apa harga cabai di kelut nah itu udah ditanya seperti itu wah pak ini nih 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 kalau bisa bantu kami pak jangan sampai harga jatuh wah kan gak bisa kita sebagai penelitian bukan memberikan justifikasi harga kan disitu kan nah itu perlu juga kita di lapangannya janganlah menjanjikan sesuatu karena posisikan kita hanya sebagai peneliti mengumpulkan data mereka cenderung lebih terbuka kalau kita memposisikan diri kita seperti itu kalau kita memposisikan sebagai seseorang juru selamat dan sebagainya pengharapan mereka bisa lebih kan nah ketika setelah dari itu ya mereka akan tagi janji bagaimana pak ini pak kemarin bapak udah ngambil data kami kok apa terus juga waktu pengalaman saya di reksosek ternate itu waktu meneliti tentang kemiskinan dibilang juga dia gak jujur karena takut nanti kalau apa kan standar BPS itu kan lantai keramik terus juga atapnya sudah pakai plafon dan sebagainya itu udah dianggap miskin lagi kan wah nanti saya gak dapat bantuan lagi itu kan berbahaya kan seperti itu nah kita juga harus bisa mengkomunikasikan hal itu kepada masyarakat terus juga informan kita harus buat nyaman dia buat bagaimana bisa berbicara berinteraksi secara mendalam ya samalah seperti kita ketemu pasangan hidup atau pacar kita kan kita harus buat nyaman dia agar apa agar segala sesuatu bisa kita kulikkan agar kita tahu bagaimana tag record dia bagaimana masyarakat sebenarnya bagaimana informasi-informasi yang sensitif bagi dia tapi bisa dia sampaikan ke kita itu harus kita buat nyaman pada saat melakukan wawancara mendalam selanjutnya nah peneliti itu kan saya bilang kita tidak boleh terlalu jumawa dengan pangkat dengan gelar kita itu gak boleh nah peneliti memang harus banyak belajar dia peneliti itu bukan makhluk yang serba tahu itu menurut pengalaman saya nih berbahaya nih kalau kita sudah tahu semua kan wah sudah lebih-lebih pula daripada google misalnya janganlah posisikan kita orang yang ingin tahu gitu karena apa ketika kita haus akan informasi ya justru akan menajamkan insting kita di lapangan gitu untuk bisa memperoleh informasi yang lebih tapi kalau kita sudah tahu semua tanpa harus ke lapangan nah itu berbahaya berarti kita sudah menjarakkan diri antara data dan kita nah kita jangan sampai seperti itu terus juga usahakan menjadi sejajar dengan masyarakat egaliter terutama pada saat FGD ya kita tidak boleh diposisikan terlalu tinggi di antara mereka ya kita sama-samalah dengan masyarakat Pak kami ingin belajar dari Bapak bagaimana Bapak bisa resilien bisa punya kekuatan untuk bertahan hidup di daerah rawa bencana kita tahu kan ini daerah erupsi kelut ini terus juga banyak memakan korban terus kita pengen tahu bagaimana daya kekuatan Bapak untuk bisa beradaptasi dan bersahabat atau berharmoni dengan alam nah itu kita harus bisa belajar lah dari mereka itu seperti apa terus jangan berlagak sok tahu jadilah peneliti yang mendengarkan nah itu yang paling penting kadang kita informan ngomong sudah kita potong nah itu gak boleh itu oh betul ya Pak seharusnya seperti itu jangan jadi kita harus posisikan menjadi pendengar yang baik kita dengarkan lah apa yang disampaikan Pak kalau bisa ceritakan Pak keluarkan semuanya Pak kalau bisa keluarkan semua ilmu Bapak jadi kita bisa belajar dari mereka seperti apa jadi jangan kalau kita sudah sok tahu sudah mengarahkan hasil informasi-informasi disampaikan informan nah itu berarti sudah apa sudah bisa tidak akan mendapatkan data yang sahih terus juga perlu juga perbarui informasi seluruh serpustaka terkait dengan jadi di lapangan pun ketika kita dapat informasi atau data kita tetap harus membaca juga hasil referensi-referensi terkait dengan penelitian kita jadi ada ada dialogis ketika kita menulis ada dialogis lah sejalan dengan temuan si A temuan B temuan C mengenai sistem penghidupan yang berkelanjutan maka di Merapi juga terjadi sistem penghidupan yang berkelanjutan jadi ada dialogis lah ketika kita menuliskan jadi kita harus selalu bisa berberi informasi jadi data yang kita peroleh kita coding kita tandain kemudian kita residukan mana data-data yang tidak penting kita masukkan ke postulat-postulat kunci atau premis-premis kunci sesuai teori yang kita pakai atau kerangkat konsep yang kita bangun nah kita buat sebuah skematik dan sebagainya agar apa agar lebih terarah ketika kita bisa merangkaikan dari sebuah tulisan terus juga jangan lupa selalu berdiskusi dengan rekan sejawat itu hal yang paling penting karena kan peneliti itu kan harus haus akan rasa tahu mana tahu nanti kita ada hal-hal yang terlewat atau miss di kita tapi di teman kita dapat sesuatu yang tidak kita dapat nah itu hal-hal itu yang perlu kita apa belajar dan perlu kita lakukan dan asah ketika di lapangan mungkin ini hanya singkat aja jadi apa yang perlu kita lakukan sebagai peneliti lapangan di pulang ya perbanyak baca berdiskusi aktif bertanya terus berani untuk mencoba hal baru dan jadilah mental yang seperti seorang pemula yang ingin belajar dan secara terus-menerus ya jangan pernah puas lah dengan apa yang kita peroleh dan apa kita dapat terus ini setangkap portrait riset kita di lapangan seperti apa ketika itu ya saya beberapa ada riset sama dengan Bapak Eko di lapangan ya kadang pun ya harus tahan-tahan ini juga hidung juga ketika dengan bau kotorannya ya tapi mau gak mau itu bagian dari riset dan kita harus bisa ikut dalam aktivitas kehidupan sehari-hari mereka terus ya kadang juga kami pun makan bersama masyarakat di ruangan gitu kalau bisa jongkok-jongkok duduk-duduk jadi tidak ada hal-hal yang membatasi lah karena kadang informasi itu bisa keluar dari dapur nah hal-hal itu perlu kita dalami juga ya demikian yang bisa saya sampaikan terima kasih saya kembalikan ke mas Agus terima kasih mas Reza atas paparannya ini sangat substantif sekali ya saling melengkapi apa yang sudah dibahas oleh Pak Eko dan dilanjutkan oleh mas Reza selamat menikmati selamat menikmati